Heho Pop Gengs! Salah satu hal yang paling mencengangkan dalam ranah sosial politik Indonesia abad ke-21 adalah Undang-Undang KPK. KPK adalah lembaga yang didirikan di tahun 2002. Aturan main, tugas, dan segala tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Yang di tahun 2019 telah mengalami perubahan. Banyak pasal yang dinilai melemahkan KPK. Tempo salah satu yang telah menerbitkan ulasan tentang pasal-pasal aneh itu. Secara garis besar Undang-Undang baru ini agak berselisih jalan dengan independansi KPK. Hingga akhirnya pimpinan ke-6 yang terpilih tahun 2019 datang dari seorang yang menuai banyak kontroversi. Firly Bahuri, yang lahir di Sumatera Selatan tahun 1963. Beliau adalah purnawirawan kepolisian negara Republik Indonesia. Sebelumnya, karirnya sebagai perwira polisi berawal sebagai Wakapolda Banten, lalu Jawa Tengah, dan kemudian naik menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan. Serta bejibun karir kepolisiannya yang bisa kamu intip di laman Wikipedianya. Namun nih, jika kamu mengetik namanya di mesin pencarian, bisa aja kamu bakal menemukan kontroversi-kontroversi yang menimpa beliau. Warta Ekonomi mengabarkan bahwa Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai KPK sedang dalam proses pelemahan di bawah rezim Firly Bahuri. Usman meminta Dewan Pengawas atau Dewas KPK memproses Firly dan mencopotnya dari Jabatan Ketua KPK. Kompas juga melaporkan bahwa ex-Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priyantoro, akan melaporkan Firly ke Ombudsman. Ini serupa dengan pemerintahan detik. Laporan ini terkait dengan pencopotan Endar dari Jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Karena masa tugasnya yang berakhir 30 Maret 2023. Tapi menjadi polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di tanggal 29 Maret 2023. Pemberhentian secara hormat ini dianggap Endar janggal. Bahkan Presiden Jokowi pun angkat bicara, meminta kepada KPK untuk tidak membuat kegaduhan atas pemecatan atau mutasi para pegawai. Serta segalanya harus mengikuti aturan main yang berlaku. Firly emang udah berulang kali dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik. April 2023, Firly dilaporkan karena dugaan pembocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM. Pelapor adalah mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Dan melansir kompas, Abraham Samad menilai tindakan Firly itu berbahaya. Karena di dalam dokumen itu tercantum berbagai strategi mengusut korupsi dan sejumlah persoalan yang bersifat substansial dari kasus korupsi. September 2020, Firly juga pernah dilaporkan Indonesian Corruption Watch atau ICW oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI ke Dewas KPK. Karena melanggar kode etik dengan bergaya hidup mewah. Ia ketahuan menyewa helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Yah, kalau untuk sewa heli mah mampu. Toh kekayaan di tahun 2020 jika dilihat dari situs LHKPN KPK mencapai 19,5 miliar rupiah. Tapi, Firly udah kena sorot bahkan sebelum terpilih menjadi Ketua KPK. Tahun 2018, ia melakukan dua pelanggaran kode etik berat saat masih menjabat sebagai Deputi Penindahkan KPK. Pertama pada bulan Mei, ia bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB M. Zainul Majdi atau yang akrab di Sapa Tuan Guru Bajang atau TGB. Padahal, KPK ketika itu sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintahan Provinsi NTB. Saud Situ Morang, Wakil Ketua KPK kala itu mengatakan bahwa tindakan Firly tidak berhubungan dengan tugasnya sebagai Deputi Penindahkan KPK. Lalu yang kedua, pada bulan Agustus, ia menjemput langsung saksi yang akan diperiksa penyidik KPK. Barulah Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK kala itu adalah saksi yang dimaksud. Firly menjemputnya karena menganggap BPK adalah mitranya. Wow, alasan yang sangat kuat. Hal ini tentu aja pelanggaran kode etik yang berat, oi. Warga sih udah ngah dari awal bahwa ada yang tidak beres dengan Firly ini. Tahun 2019 saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI dalam pencalonan Ketua KPK. Di luar gedung, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa penolakan pencalonannya. Tidak hanya itu, pelansir kompas sekitar 500 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi telah menanda tangani penolakan pencalonannya. Pelanggaran-pelanggaran berat yang dibuatnya telah diketahui Dewan Pengawas, warga, dan rekan sejawatnya. Bahkan dalam uji kelayakan dan kepatutan saat pencalonannya itu, terbongkar lagi nih satu kisahnya. Bahwa ia pernah bertemu dengan seorang pimpinan partai politik. Pertemuan itu terjadi di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 silam, yang diakuinya bukan pertemuan politik. Hanya pertemuan secara individu. Ia mengaku dekat dengan almarhum suami ketumpar pol yang tidak disebutkan namanya itu. Meski begitu, ini tetap ditetapkan sebagai pelanggaran kode etik. Ironisnya, semua jejak pelanggaran kode etiknya itu terungkap di tes pencalonan ketua KPK. Tapi ia tetap aja terpilih. Detik melaporkan bahwa kala itu ia bahkan dipuji oleh para anggota Komisi 3, terutama oleh Arteria Dahlan. Hanya karena Firly memaparkan visi-misinya menggunakan slide. Wow, ponakanku yang dibangku SD juga mampu kok. Masih di laporan detik, Waudenur Zainab dari fraksi PAN malah berharap adanya perubahan di penetapan tersangka. Dan dari fraksi PKB, Anwar Rahman menyatakan fraksinya mendukung capim KPK Filri Bahuri. Dengan syarat yang diajukan PKB, yakni Firly diminta menyelesaikan konflik di lingkup internal KPK. Dan akhirnya, Firly terpilih secara aklamasi dalam rapat tertutup setelah pemungutan suara. Memperoleh 56 suara, beda 3 suara dengan Alexander Marwata, selisih 5 suara dengan Nurul Gufron, dan beda 6 suara dengan Nawawi Omolango. Hasilnya adalah beberapa orang tidak puas dengan kinerjanya. Bahkan sejumlah mantan ketua KPK turun gunung gelar aksi untuk mendesak pemecatan Firly. Meski begitu, kita harus mengatur hormat. Setidaknya, ia menciptakan satu prestasi setelah terpilih. Yakni melahirkan Mars dan himna KPK. Diciptakan oleh istrinya Ardina Savitri. Ya, itu emang gak melanggar kode etik seperti perbuatan suaminya. Hanya sedikit memalukan aja sih.